Resepsi pernikahan Putra Bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, dan Erina Gudono bakal digelar di Puro Mangkun Negaran, Kota Solo. Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir, mengatakan konsep pernikahan akan digelar meriah dan melibatkan masyarakat Kota Solo, Jawa Tengah. Pernikahan Kaisang dan Erina akan diselenggarakan pada Desember 2022 mendatang. Erick Thohir mengatakan resepsi akan mengusung konsep pesta rakyat. Dirinya mengaku belum bisa mengungkapkan lebih detail, namun ia menjelaskan akan ada festival kecil-kecilan, di mana terdapat sembilan panggung untuk masyarakat. Erick menjelaskan konsep pesta rakyat ini dilakukan untuk memanjakan warga lokal dengan pertunjukan atau hiburan. Di sisi lain adanya Taman Prasima Mangkun Negaran yang baru saja diperbaiki akan dibuka untuk umum. Erick menilai hal ini akan menjadi daya tarik wisatawan atau masyarakat lokal. Sebab taman yang dibangun pada 1920 itu merupakan warisan kebudayaan yang perlu dijaga dan dilestarikan. Sementara itu Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkun Negara 10 menjelaskan pihak yang akan mensupport secara penuh atas perhelatan ini. Di sisi lain putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, mengungkap alasannya memilih tanggal 10 Desember 2022 sebagai hari pernikahannya dengan Erina Gudono. Ia memilih tanggal tersebut lantaran sang ayah yakni Presiden Joko Widodo di tanggal tersebut bisa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.